Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernyataan sikap penulakan rencana pembangunan kawasan rempang Eco City Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semista Salawat dan salam Senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan Dan diberi kekuatan oleh Allah SWT Selanjutnya Terkait rencana pembangunan kawasan rempang Eco City Salah satu program strategis nasional di pulau rempang Galang Batam Kepulauan Riau Sangat bertentangan dengan tujuan pendirian negara Republik Indonesia Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan mengancam eksistensi 16 kampung Melayu tua Yang sudah berdiri sejak 1834 Terbukti terjadi penolakan besar-besaran Bukan saja oleh warga setempat Tapi juga oleh warga pribumi di berbagai provinsi lain di Indonesia Bentrokan dan kericuhan Antara warga dengan aparat gabungan Dari TNI Polri Satpol PP Dan Direkturat Pengamanan BP Batam Yang menyebabkan puluhan orang terluka Beberapa anak mengalami trauma Dan terkena gas air mata Merubahkan bukti lain bahwa Kebijakan tersebut sangat ditentang Oleh masyarakat bangsa Indonesia Maka kami habaib ulama dan tokoh Madura Yang tergabung dalam aliansi ulama Madura Auma Menyampaikan sikap sebagai berikut Satu, meminta dengan sungguh-sungguh Kepada Presiden Republik Indonesia Untuk menghentikan dan membatalkan Rencana pembangunan kawasan rempang Ecosity Secara permanen Karena program tersebut berpotensi Akan merampas hak atas tanah Sumber daya dan identitas budaya masyarakat adat Yang sudah tinggal sejak 1834 Dan hanya menguntungkan kepentingan asing dan oligarki Dua, meminta dengan sungguh-sungguh Kepada petinggi negara Untuk mengakui dan melindungi seluruh hak dasar masyarakat adat Dan tempatan di 16 kampung Melayu tua di rempang Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tiga, meminta dengan sungguh-sungguh Kepada Kapolri dan Panglima TNI Untuk segera mencopot Kapolda Kepuluhan Riau Kapolres Barelang Dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam Karena telah melanggar SOP, Konstitusi dan HAM Empat, mendesak pemerintah Untuk segera menghentikan cara-cara kekerasan dan intimidasi Maupun tindakan kriminalisasi Warga Pulau Rempang Galang Dan segera menarik pasukan dari wilayah tersebut Karena telah melanggar hak asasi manusia Dan sangat mencerdrai hati norani rakyat Lima, mendukung sikap PBNU bahwa Haram hukumnya merampas hak atas tanah masyarakat Dan sikap PBNU bahwa pemerintah gagal melaksanakan mandat konstitusi Terkait tragedi Pulau Rempang Galang Batam Kepulauan Riau Enam, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia Untuk berempati Mendoakan terhadap tragedi Pulau Rempang Galang Batam Kepulauan Riau Agar tidak terjadi di daerah lain Di wilayah Republik Indonesia Demikian kami sampaikan Semoga mendapat perhatian sepenuhnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampang 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah 16 September 2023 Masehi Atas nama Habaib Ulama dan Tokoh Madura Yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura Ketua Umum KH Ali Karar Sinhaji Sekretaris ditanda tangani oleh KH Fadholi Muhammad Ruham Dan kami sampaikan tembusan kepada yang terhormat Satu, pimpinan DPR RI di Jakarta Dua, Kapolri di Jakarta Tiga, Panglima TNI di Jakarta Empat, Arsip Demikian Takbir 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 Sallu ala Nabi Muhammad Takbir Terima kasih.